Ketua Umum Konik Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, mengaku sangat optimis pada kepengurusan cabang olahraga kriket Kabupaten Bogor periode 2022-2024 yang saat ini dinahkodai Denny Humaidi. Pasalnya, dari sisi progres yang sudah dipaparkan, banyak potensi yang nantinya bisa berbuah prestasi, serta pencetakan atlet kriket di wilayah Kabupaten Bogor. Konik tidak segan memberikan target dua medali emas pada kepengurusan baru cabang olahraga kriket di perhelatan olahraga bergengsi PORPROF Jawa Barat 2022 yang akan berlangsung di Tasik, Subang, dan Bandung Barat. Sebelumnya pada Porda Jabar 2018, tim kriket Kabupaten Bogor mampu mendulang satu medali emas. Maka bukan hal yang mustahil jika dua tahun lagi cabang olahraga kriket bisa menambah raihan prestasinya. Sangat optimis dengan kepengurusan bank baru ini, tadi sudah disampaikan, saya juga mengenal satu persatu dari kriket ini, pengurus ini, kolaborasi dari pengusaha, dari birokrat, ada juga profesional. Jadi saya sangat optimis bahwa kriket akan mempersembahkan, meroket, mempersembahkan medali emas, beberapa medali emas, minimal dua medali emas untuk Kabupaten Bogoran. Disampaikan oleh Kabupaten Kabupaten bahwa dalam waktu dekat mereka akan run show kepada run show, kepada sekolah-sekolahan, agar sekolah-sekolahan ini sudah mulai mengenal kriket. Setelah itu dibenduk, klat-klat, dan selanjutnya tipen. Dari Caringin Kabupaten Bogor, C.V. Elvi Adrian melaporkan.